Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dari tempat yang satu ke tempat yang lain Baik melalui medium maupun tidak Kemudian gelombang berdasarkan medium itu terbagi jadi dua Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik Gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat Contohnya gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi Kemudian gelombang elektromagnetik yaitu gelombang tidak membutuhkan media dalam merambat Yaitu gelombang cahaya, terus kemudian gelombang radio, sinar ek gitu ya Selanjutnya, berdasarkan arah getar itu terbagi yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal Apa itu gelombang transversal? Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya Contohnya gelombang air, gelombang tali dan cahaya Kemudian gelombang longitudinal Yaitu gelombang yang arah rambatnya dan arah getarnya sejajar Contohnya gelombang pegas, gelombang bunyi Kemudian berdasarkan amplitudonya Yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner Gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudonya tetap Amplitudonya tetap Pada setiap titik yang dilaluinya Contohnya gelombang tali Tetap Kemudian gelombang stasioner Yaitu gelombang yang amplitudonya berubah-ubah Artinya tidak semua titik yang dilalui gelombang memiliki amplitudonya yang sama Contohnya apa? Yaitu pada gelombang pada senar gitar Di setiap titiknya berbeda Perhatikan gambar berikut Pada gambar ini Ini gambar gelombang transversal Gelombang tali Lihat di B Huruf B yang di puncak itu namanya puncak gelombang Puncak gelombang Kemudian A B C Jadi A B C Lengkukan itu Itu adalah namanya Bukit Bukit gelombang Dan kemudian C D E itu adalah Lembah gelombang Jadi Untuk satu panjang gelombang Itu adalah A B C D E Ada terdiri dari satu bukit dan satu lembah Itu adalah satu gelombang Sedangkan untuk gelombang longitudinal Yaitu Ya untuk satu gelombang Nah itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan Secara matematis Untuk panjang gelombang adalah Lambda Ya sama dengan S per N Di mana S itu adalah jarak seluruh gelombang Dan N adalah banyaknya gelombang Kita lihat contoh ini Ini panjangnya Kita harus selalu ingat dasarnya Ya Dengan satu panjang gelombang itu Satu bukit dan satu lembah Pada gambar ini Setengah bukit dan setengah lembah Panjang gelombangnya Itu 0,5 Nah sedangkan disitu Jaraknya Kita lihat 2 cm Jadi 2 cm dibagi 0,5 Sama dengan 4 cm Jadi disini Dengan contoh ini Panjang gelombang 4 cm Kemudian Variode Variode yang disimburkan T kapital Waktu yang diperlukan untuk menempuh Satu gelombang itulah periode Ya disini Setara matematis Kita rumuskan Dirumuskan T sama dengan T waktu per N Ya disini T kapital ini variode Dan T kecilnya itu Waktu tempuh Dan N adalah banyaknya gelombang Kemudian Frekuensi Frekuensi Banyaknya gelombang Tiap satuan waktu Secara matematis F sama dengan N per T F disini frekuensi Ya N itu banyaknya gelombang Dan T adalah Waktu tempuh Jadi di F disini Bisa kembalikan dari Periode Jadi F sama dengan Satu per T Ini contoh ini Perhatikan contoh Untuk menempuh satu gelombang Itu dua sekon Jadi T sama dengan T kecil per N Jadi dua per satu Dua per satu Itu dua sekon per N nya Lari satu gelombang Maka frekuensi adalah Maka frekuensi adalah Satu per dua Jadi dua per satu Maka periodenya adalah Dua sekon Berapa frekuensinya Frekuensi adalah Satu per T Yaitu T nya karena Dua sekon Maka frekuensinya Setengah hertz Selanjutnya Cepat terambat gelombang Cepat terambat gelombang Itu disimbolkan dengan V Ya Dalam Atau dari V V Jadi V sama dengan Lambda kali F Apa sih cepat terambat gelombang Itu jarak yang ditempuh Gelombang Tiap satuan waktu Ya Jadi pada dasarnya V sama dengan S per T Jadi disini S nya adalah Panjang gelombang Dan T Disini adalah periode Maka V sama dengan Lambda per T Atau Karena kebalikan dari F Maka bisa juga Disebut V sama dengan Lambda F Baiklah kita akan Belajari karakteristik gelombang Ya Yang pertama adalah Refleksi Atau Pemantulan Coba lihat Air laut Air laut Saat Membentur Batu karang Ya Apa yang terjadi Saat ombak Membentur Batu karang Ombak tersebut Akan dipantulkan Kembali Ya Oleh batu karang Ya Bagaimana dengan Gelombang yang Merambat pada Tali Kalian bisa Praktikan Pemantulan Gelombang pada Tali Dibetikan Jadi dua Yaitu Ujung Tali tetap Dan ujung Bebas Ya Artinya Kalau Bebas kan Gendor Gendor Pada ujung Tetap Jika Gelombang datang Berupa Bukit Maka Dipantulkan Berupa Lombah Gelombang Begitu Sebaliknya Jika Gelombang datang Berupa Lombah Maka Dipantulkan Berupa Bukit Gelombang Kalau pada Ujung Bebas Jika Gelombang datang Berupa Bukit Maka Dipantulkan Berupa Bukit Bulat Begitu Sebaliknya Kemudian Yang kedua Untuk Karastik Gelombang Yaitu Refraksi Atau Pembiasan Refraksi Adalah Peristiwa Pembelokan Atau Gelombang Mengalami Perubahan Panjang Gelombang Ketika Gelombang Itu Merambat Misalnya Dalam Bak air Dalam Bak air Itu ada Separuh Dalam Separuh Agak Dengar Ketika Diriakkan Airnya Maka Panjang Gelombang Di Tempat Yang Dalam Lebih Besar Dibandingkan Panjang Gelombang Di Tempat Yang Dengar Secara Matematis Pembiasaan Gelombang Dapat Dinyatakan N1 Sin I Sama Dengan N2 Sin R Disini I adalah Sudut Datang R itu Sudut Bias Kemudian N Itu adalah Indeks Bias Kemudian Yang ketiga Untuk Karakteristik Gelombang Itu Difraksi Atau Pelenturan Pelenturan Gelombang Yang disebabkan Oleh Adanya Penghalang Berupa Celah Jika Penghalangnya Berupa Celah Lebar Maka Pola Difraksi Tidak Begitu Jelas Terlihat Tapi Sebenarnya Jika Penghalangnya Berupa Celah Sempit Difraksi Gelombang Akan Terlihat Jelas Kemudian Yang keempat Yaitu Interferensi Atau Perpaduan Apabila Terjadi Dua Gelombang Bertemu Maka Resultan Gelombang Sama Dengan Jumlah Dari Kedua Gelombang Sekarang Kalian Coba Kerjakan Latihan Berikut Dari Kali ini Allah menurunkan virus di bumi bernama Corona Banyak orang panik dan takut Padahal Allah sudah tetapkan siapa yang akan kena virus Siapa yang akan mati karena virus itu Dalam Al-Quran Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan jijik Allah Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya Tetap tenang Kembalikan kepada Allah Allah yang punya segalanya Perkebal iman